Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita jumpa lagi dengan youtube channelnya maksimal konveksi Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kain Untuk kali ini kita akan membahas tentang jenis kain katun combat ya Jadi katun combat itu merupakan kain yang bisa dibilang paling halus diantara yang lainnya Untuk seratnya sendiri bisa dilihat Jadi untuk bahan katun combat ini sebelumnya itu pada prosesnya itu sudah dilakukan penyisiran atau combat Jadi dia lebih halus Jadi sebelum digulung pemintaran itu dia disisir dulu jadi lebih halus Nah untuk dari harga juga ini lebih cenderung lebih mahal daripada harga-harga yang lainnya Nah dia sebenarnya karakteristiknya enak dipakai adem Jadi untuk katun combat sendiri ada 4 jenis Yang pertama itu 20S, 24S, 30S, dan 40S Kalau 20S itu dia biasanya lebih tebal dari yang lainnya Gramasinya itu 180-220 gram per meter Jadi dia lebih tebal Nah otomatis dia harganya juga lebih mahal ya Cuman dia enaknya lebih tebal gitu Dia tetap menyerap keringat sih Katun itu pasti menyerap keringat Cuman di feelnya aja dia lebih tebal Yang kedua itu katun combat 24S Katun combat 24S ini cenderung lebih tipis Jika dibandingkan dengan yang 20S Dia gramasinya itu biasanya 170-210 gram per meternya Nah tapi biasanya nih Ini jarang ditemukan di lain-lainnya Di tempat-tempat lain Biasanya ini dipakai untuk konveksi-konveksi di daerah Bandung Atau Jawa Barat juga mungkin Nah jadi di daerah-daerah lain ini Cenderung lebih susah untuk ditemui Yang ketiga itu katun combat 30S Katun combat ini jelas lebih tipis Daripada dua jenis katun yang sebelumnya Gramasinya itu dari 140-160 gram per meter Biasanya ini dipakai outlay Clothing line-clothing line Banyak banget clothing line yang pakai Katun combat yang 30S ini Yang keempat itu katun combat 40S Jelas ini paling tipis dari teman-teman yang sebelumnya Dan bukan berarti tipis itu jelek Tapi ini lebih tipis lebih adem Dan biasanya ini dipakai oleh produsen-produsen dari Jakarta Karena mungkin kalau di Jakarta panas lebih enaknya pakai yang tipis Nah setelah kita tahu ada empat jenis katun combat Sekarang kita ngebahas sedikit tentang kelebihannya katun combat ini Yang pertama itu katun combat itu permukaannya halus Jadi dia nyaman dipakai Walaupun bergesekan dengan kulit dia tetap nyaman Yang kedua dia menyerap keringat Jadi walaupun kita berkeringat tetap nyaman dipakainya Dan yang ketiga itu di katun combat itu tidak ada campuran zat kimia Nah biasanya ini lebih enak dipakai untuk orang-orang yang mudah terkena alergi Nah selain kelebihannya Tentunya katun combat ini juga punya kelemahan Kelemahannya itu ada dua Yaitu karena katun combat ini mudah menyerap keringat Jadi biasanya dia mudah sekali rusak Kalau dicucinya terlalu lama atau proses perendamannya terlalu lama Karena dia sifatnya menyerap Nah makanya kalau misalnya kita punya katun combat Biasakan untuk tidak terlalu lama dalam proses pencucian atau perendamannya Yang kedua itu karena katun combat ini nyaman Dan tidak ada zat kimia yang berlebihan Biasanya kalau disimpan terlalu lama di tempat yang lembab Dia akan mudah berjamur Nah selama ini memang katun combat ini menjadi pilihan utama Karena memang harganya cukup terjangkau Dan dia dipakainya nyaman Warnanya juga pilihannya banyak Biasanya orang-orang lebih suka memakai katun combat ini Tapi balik lagi sih ke masing-masing pribadinya Sekian ya penjelasan kita tentang katun combat Mungkin ada yang mau nambahin Atau mungkin ada kata-kata saya yang salah Boleh di komen di bawah ya Kita sama-sama belajar Semoga penjelasannya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!